Intro Baik lagi sama gue Aldi Rais Di channel Velak terlengkap dan terupdate apalagi kalau bukan di HSR Wheel Kali ini gue lagi ada di kota Surabaya dan Seperti biasa kita akan review mobil kita yang ada di kota Surabaya Kita bersama Om Siap Om? Om Budi Om Budi apa kabar Om Budi? Siap Apa kabar? Salam bila baik Terima kasih nih Om Budi udah mau mampir ke sini dengan mobil istimewanya Oke Om Budi di belakang kita ada mobil apa boleh diceritain Om? Mobil Vios Gen 3 tahun 2013 Vios Gen 3 2013? 2013 Ekstasi Ekstasi Ini yang bakal menjadi seru di dalam konten kali ini Mobil ini adalah ekstasi yang sekarang sudah digunakan untuk pribadi Dan sudah berapa lama Om pake mobilnya? Kurang lebih 1 tahun Udah 1 tahun Kurang lebih 1 tahun Oke Kenapa Om Budi milih mobil ini? Yang pertama Vios itu lebih mudah untuk dimodifikasi Style nya lebih kanak muda anak muda lah Yang satu itu, yang kedua yang pasti murah Oke Tapi bukan murahan ya Iya dong Jadi Bisa mengaplikan imajinasi saya untuk hobi di otomotif itu Untuk merubah-rubah desain mobil Kalau sudah beli jadi kan susah ya Apalagi yang mau Kalau di Vios ini memang sesuai keinginan dan imajinasi saya untuk mengaplikasikan ke mobil Emang beli mobil ini berarti dari basic banget ya? Dari mentah ya? Dari mentahan Sampai jadi seperti ini kondisinya Siap Oke Tapi Apa gak ada kekhawatiran Om? Ini kan mobil bekas taksi nih Siap Entah dari mesinnya Entah dari apa segala macam Blablabla segala macam itu Gak ada kekhawatiran? Kekhawatiran pasti ada Karena ekstasi kita tidak tahu rekodnya seperti apa Tapi karena kita Sebelum belikan harus lebih teliti dulu Artinya Saya punya perjanjian dengan vendornya Bahwa Barang harus dilihat dulu Setelah dilihat baik cek mesin Saya juga bawa teknisi untuk cek mesin Setelah oke mesin Yang pertama mesinnya Percuma bagus kalau mesinnya gak bagus Oke Ini bisa saya tangkap ini mungkin tips Kalau kalian mau beli mobil ekstraksi ya Siap Bawa Dilihat dulu barangnya Jadi jangan langsung bayar Jangan langsung bayar Karena Bodi bagus Look bagus Belum nutu bagus Mesin sama kerangkanya Betul kaki-kaki Apalagi Namanya ekstraksi Ya itu pasti Jam kerjanya sudah panjang Oke Berarti yang pertama kali harus di cek itu Dari mesin Mesin dulu Apa nih om Spesifik dari mesin apa yang Menurut om bodi Harus kita lebih Fokus gitu Entah dari suara atau apa gitu Yang mudah itu Kita visualnya dulu Di blok mesin itu tidak ada rembesan Oke rembesan oli ya Ya kan Kalau rembesan itu sudah ada rembesan itu Berarti kan sudah banyak orang-orang yang sudah harus diganti Diganti Yang pertama itu Yang kedua Adalah Suara Nah Kalau mesin bagus dan mesin tidak bagus kan kelihatan Kedengeran Ya kedengeran Kedengeran Ya Artinya Kalau suara tidak bagus kan menggelitik apa Suara tidak enak Ya Mungkin itu dulu kalau misalnya dari awal Nah kalau selanjutnya mungkin ke ahlinya Bagian teknisi Ya kalau untuk bagian mesin ya 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 Jadi ya kalau untuk orang awam ada dua bagian yang Lu bisa cek sendiri gitu loh Kalau misalnya Ada teman teknisi bisa panggil Siap Kalau tidak ada ya cek sendiri Ya om ya Oke Selain abis mesin apa lagi nih om Yang perlu dicek nih om Bodi Bodinya Bodinya Karena Estasi apalagi Bekas Jakarta ya Ya Bekas Jakarta udah pasti nih Terkenal Daerah banjir Nah Jangan sampai Kita beli Ternyata kerangkanya sudah keropos semua Oh sasis berarti ya Sasisnya Iya sasis nih Sasis Kalau bodi kan luar nih soalnya Iya sorry sasisnya Iya 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 Jadi harus dicek dulu Sasisnya itu Karat apa enggak Ya dibuka semua Itu kan semua dibongkar semua Nanti itu kelihatan itu Kalau memang dia bekas rendaman Banyak karat-karat yang ini Tapi ya Alhamdulillah Ini yang sudah saya cek Sudah artinya mulus lah Tidak ada Tidak ada karat Masih bagus Jadi tinggal ditambah Apa Maintenance nya Kasih karpet Kasih apa Sama anti karat itu loh Iya cairan anti karat ya Iya cairan anti karat Itu aja sih Berarti dua bagian itu lah Yang paling penting ya Menurut om bodi ya Kalau kaki-kaki kan Artinya Memang namanya sudah jam kerja Lama ya Pasti namanya sedan Sudah penyakitnya itu Iya Kayak terot long terot Itu segala macem Ya udah mesti lo ganti sih Ya namanya juga mobil Udah Dipakai Puluhan ribu kilometer kan Bahkan ratusan mungkin ya Kalau taksi ya Pasti terot long terot itu Sudah mesti diganti Oke Itu harus diganti Apalagi nih om Selain Mesin kaki-kaki Bagian apalagi yang menjadi Perhatian om bodi pada saat itu Mungkin itu aja yang di awal Itu aja ya Itu aja ya Setelah pembelian baru saya lari ke interior Supaya kenyamanan dalam bergendara Oke Jadi setelah nemu nih Oke nih unitnya pas nih buat gue nih Unitnya oke nih Baru Masuk ke Tahap selanjutnya dong Modif dong berarti kan Ya kan Oke Nah pas modif itu Yang paling utama itu dari bagian Interior Interior dulu Artinya nyaman Untuk berkendara itu nyaman Bagaimana cara nyaman Ya itu dulu Dalam dulu Interior dulu Setelah itu baru Looks dari luar Oke Oke Boleh gak habisikan dong Budget berapa sih nih om bodi Di habisin untuk Pios canggihnya ini Ada sunroofnya loh Obri aja gak ada Berapa nih Estimasi Estimasi ya sekitar 120-130 juta lah 120-130 juta Itu diluar Cabut berkas sama Oh diluar curat-curat Curat-curat Tapi setengah saya sih Sekitar 5-10 lah ya Siap Sergantung kondisi Pajaknya masih berapa Tapi Alhamdulillah masih hidup semua Oh ini waktu itu masih hidup Masih hidup Masih nama PT Terus dibalik nama dengan nama pribadi Oke Ada peluang kesalahan tersendiri gak sih Om bodi Pakai mobil X taxi kayak gini Untuk kesaharian gitu Selama ini Alhamdulillah gak ada Malah Kalau di jalan Jadi pusat perhatian Oh gitu Karena Kalau Apa ya Kepuasan tersendiri gitu Kalau udah Modifikasi itu Bagus Ya menjadi pusat perhatian Kan Jadi di liatin orang Pernah mogok gak Obudi Alhamdulillah gak Alhamdulillah gak pernah Oke berarti inspeksi pertama Kebagian mesin Berhasil lah ya Berhasil Mesinnya gak ada masalah apa-apa ya Selama satu tahun ini Gak ada masalah Cuma Namanya X taxi ya Ada beberapa yang memang Contohnya kayak Apa namanya Power window Power window sebelah kanan ini Pernah Macet dia Macet Sudah diperbaiki ya Sudah gak ada masalah Sudah selesai Oke Jadi menurut Om Budi nih Ya Di tahun 2022 nih saat ini Mobil X taxi Vios Gen 3 tahun 2012 Masih worth it gak sih dipakai di tahun sekarang Saya rasa masih Masih ya Masih Masih bagus Karena Tapi kita lihat dulu ya Lihat dulu Kondisi ya Enggak X taxi nya ini X taxi apa Ada beberapa X taxi-X taxi ini Yang memang perawatannya berkala Baik Ada yang X taxi tapi Memang perawatannya ya Kurang Kurang Jadi kita juga harus pinter-pinter Memilih X taxi bekas apa Oh Itu berarti poin nomor 3 tuh terakhir Mobil yang mau kalian beli X taxi ini Bekas taxi apa Jangan salah pilih Oke Kalau gitu Om Budi sekali lagi Terimakasih banyak Om udah ngobrolnya Terimakasih mampirnya Om Mobilnya luar biasa Terimakasih juga Sudah percayakan HSR Om Bagian velg nya Kemudahan Awet ya Amin Om tapi Udah banyak model baru loh PTW ini modelnya Model 2 tahun lalu nih Sudah saatnya kita upgrade Kita rancunin Oke sekali lagi terimakasih banyak Om Budi Sekian dulu video kita kali ini Boy Ini ada Vios X taxi Bersama Om Budi dengan ceritanya Ternyata tidak seburuk itu Siapa yang mau coba Ayo Boleh komentar di bawah Gue Aldirais Nudiri Jangan lupa inget velg inget Hai Zer Selamat Dori